Jika vektor tak 0, A dan B memenuhi panjang A tambah B sama dengan panjang A min B Maka vektor A dan B itu bagaimana ya, membentuk sudut berapa ya, posisinya gimana Nah, kalau misalnya dia A ditambah B Jadi, vektor A, jumlah dari vektor A ditambah vektor B Itu kita bisa buka rumusnya gini jadinya Panjang Akar ya, akar dari panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat Ditambah 2 dikali panjang A dikali panjang B, cosnya cos alfa Nah, kalau misalnya untuk yang A min B nya Berarti sama dengan akar Jadi, mirip-mirip nih ya, panjang A kuadrat ditambah Panjang B kuadrat min 2 kali panjang A kali panjang B, cos alfa Nah, karena nilai ini sama ini katanya sama Berarti kan kita bisa buat begini, berarti kan kita bisa buat akar Akar, gitu ya, kita buat akar Panjang dari A kuadrat ditambah panjang B kuadrat min 2 dikali panjang A, panjang B, cos alfa Nah, kalau dikali 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 dik kita hilangkan ya, kalau dikurangin dikumpulin hilang ya, nah yang ini yang 2ab cos alpha sama min 2ab cos alpha itu kita pindahkan jadi nilainya jadi gini jadi 4 ya kan, karena 2 tambah 2 jadi kita terus sudah, 2 panjang a dikali panjang b cos alpha ditambah 2 dikali panjang a dikali panjang b cos alpha juga ya karena min pindah ke kiri jadi plus, itu nilainya sama 0 nah jadinya 4 panjang a, panjang b cos alpha itu sama 0 nah, jadi cos alpha nya itu nilainya sama dengan 0, entah dibagi sama 4 panjang a, panjang b nah, nilainya sama dengan 0 dong karena 0 bagi berapapun nilainya tetap 0 nah, cos berapa sih yang nilainya itu 0 ya berarti kita harus hafal ya, yaitu 90 derajat ya, nah jadi dia ternyata membentuk 90 derajat nah, kita sudah berpangkat né, ya, nah ... 2 0,5 0,5